Luka 19-10 Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. This is a good news for you. Kita sangat mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu saja, menjadi kerinduan kita bersama agar orang-orang yang belum diselamatkan mereka juga dapat memperoleh anugerah keselamatan tersebut. Saat ini, kita akan menyaksikan sebuah kesaksian bagaimana karya keselamatan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadinya. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksian berikut ini. Cerita ini adalah kisah dari perjalanan rohani keluarga kami. Nama saya Mela Rohani. Pada tahun 1993, saya menikah dengan pria pilihan saya, Bun Siu. Pernikahan kami terasa lengkap dan bahagia setelah Tuhan mengaruniakan kami sepasang anak, laki-laki, dan perempuan yang sekarang sudah beranjak dewasa. Namun ada satu hal yang terus mengganggu hati saya. Suami saya masih beragama lain dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadinya. Kerinduan saya adalah bisa beribadah bersama dengan suami saya. Saya bersyukur karena tertanam dalam life group dan bergereja di GSJA Bethlehem yang menaruh perhatian khusus tentang menjangkau jiwa untuk mengenal Yesus atau Oikos. Setiap mendengar kata Oikos, saya teringat suami saya. Selama dua tahun terus-menerus tanpa henti, saya mendoakan suami saya agar bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamatnya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ia mendengar dan pasti menjawab doa kita. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan pun menjama dan melembutkan hati suami saya hingga pada akhirnya, suami saya mau terbuka dan menerima Yesus. Dia pun mengambil keputusan untuk dibaptis pada tanggal 29 Mei 2021 dan bersedia dimuridkan di dalam life. Sekarang kami sudah bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami merasakan sukacita yang sangat besar di dalam keluarga kami. Ini adalah kesaksian keluarga saya. Mungkin di luar sana ada keluarga yang memiliki kerinduan yang sama seperti saya dan sudah mendoakan keluarganya selama bertahun-tahun. Pesan saya, jangan menyerah. Terus berdoa dan nyatakanlah kasih Yesus melalui keteladanan hidup kita. Tidak pernah ada doa yang sia-sia. Lakukan bagian kita dan ia akan lakukan bagiannya. Percaya saja. Demikianlah this is a good news for you untuk hari ini. Masih dalam rangka bulan komunitas GASJ Bethlehem, kami mengundang seluruh Bethlehemers yang belum bergabung di dalam live group untuk ikut serta di dalamnya. Mari bergabung, bertumbuh bersama untuk kita mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Untuk informasi seputar live group GASJ Bethlehem, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Jangan lupa, besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah raya GASJ Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan di manapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Controllasi Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.